Hai Limp Lovers, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Awal tahun 2021, tepatnya tanggal 9 Januari, Indonesia berduka dengan jatuhnya pesawat penumpang Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ-182 Ini merupakan kesekian kalinya kecelakaan pesawat penumpang yang terjadi di Indonesia setelah Lain Air tahun 2018, Air Asia 2014, dan Adam Air 2007 Semua pesawat ini jatuh dan tenggelam di dasar laut Lima Populer kali ini akan mengulas deretan alat canggih yang digunakan untuk menemukan lokasi jatuhnya pesawat dan mengepakuasi korban serta black box yang ada di dasar laut Dan berikut adalah deretan alat canggih tersebut Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan beri video-video menarik dari channel 5 Populer Multi Beam Eco Sounder Adalah alat ukur kedalaman air yang menggunakan pancaran lebih dari 1 beam Hingga mendapatkan banyak titik kedalaman dalam 1 kali pancaran gelombang akustik Alat ini dapat memberi gambaran di dasar laut dan bagaimana permukaan di dasar laut Kalau ada puing-puing pesawat di dasar laut, pasti akan ada perubahan di dasarnya Jadi kita tahu seperti ada benda di bawah sana Alat ini dapat membantu deteksi suara, terutama deteksi besaran kecilnya vertikal penyusun permukaan dasar laut Deteksinya berupa batuan, lumpur, pasir, kerikil, ataupun puing-puing pesawat di dasar laut Teknologi sonar ini sudah digunakan semasa perang dunia saat kapal-kapal selam bermunculan Kata sonar merupakan singkatan dari Sound Navigation and Ranging Sonar berfungsi mendeteksi apapun yang terdapat di bawah laut Bisa dikatakan sonar adalah mata untuk melihat dalam kegelapan laut Teknologi sonar terinspirasi dari sistem komunikasi hewan mamalia laut Seperti paus atau lumba-lumba Seekor mamalia laut berkomunikasi dengan mengirimkan gelombang suara yang disebut Transmitted Beam Mamalia penerima akan memantulkan gelombang suara Sehingga kembali diterima oleh sepengirim Gelombang yang terpantul ini disebut Reflect Beam Mamalia pengirim dapat mengetahui posisi mamalia penerima Begitu pula dengan sonar Alat pemindai sonar bergerak di bawah laut dan mengirimkan gelombang-gelombang suara Saat mengenai benda atau dasar laut Gelombang ini akan dipantulkan kembali Alat pemindai sonar ini dapat mengetahui kedalaman dan posisi benda tersebut Melalui panjang gelombang yang dipantulkan Magnetometer Magnetometer adalah alat untuk mendeteksi objek logam di bawah air Salah satunya untuk mendeteksi logam pada pesawat yang tenggelam di dasar laut Remotely Operated Vehicle RoV adalah robot bawa air tanpa awak Yang dioperasikan dengan alat pengendali jarak jauh Atau remote control Yang mampu menyelam hingga kedalaman 1000 meter atau diseret menggunakan kapal RoV dilengkapi dengan sumber listrik untuk menghidupkan lampu dan kamera sensor di bawahnya Nah ini merupakan RoV yang digunakan TNI AL untuk melakukan pencarian black box Sriwajaya Air SJ182 yang jatuh di Kepulauan Seribu Semoga video ini bermanfaat bagi link followers Dan jangan lupa subscribe, like, dan share Bulan Terima kasih sudah menonton! Sub indo by broth3rmax